Seorang lansia di Kabupaten Mawarujambi menyulap pekarangan rumahnya jadi ladang tanaman herbal. Selain untuk dikonsumsi sendiri, tanaman penuh hasiat untuk kesehatan ini juga dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Di saat pengobatan modern yang praktis dan mudah untuk didapatkan, obat herbal masih menjadi pilihan sebagian masyarakat dengan memanfaatkan halaman rumah untuk dijadikan tempat membudidaya tanaman obat. Seperti yang dilakukan seorang lansia bernama Siti Hawa, warga Desa Mawarujambi, Kecamatan Marusebo, Kabupaten Mawarujambi. Dengan memanfaatkan area seluas 6x4 meter persegi, berbagai jenis tanaman obat tradisional bisa ditemukan di tempat ini. Mulai dari tanaman kumis kucing yang diyakini banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, kemudian tanaman bitadin, batang sikapung, kembar setawar, ekor naga, dan berbagai jenis tanaman obat lainnya yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit. Selain untuk kepentingan keluarga, Siti Hawa juga secara sukarela memberikan tanaman obat koleksinya kepada masyarakat tempat yang membutuhkan. Jadi, biar jangan biar hilang keturunan nenek moyang kita dulu. Salah satu antara obat-obatan. Apa ya, Mbak Wah? Segala macam. Diantaranya apa, Mbak Wah? Iyalah tuh, biar jangan hilang kan keturunan nenek moyang kita dulu. Cara pemakaian cuma mana, Mbak Wah? Cara pemakaian tuh jenis obatnya lah. Iya. Iya, ditentukan obat nih. Obat ini cara begini. Kalau untuk obat lukot tadi gimana, Mbak Wah? Obat lukot tadi, betahnya tuh dioleskan. Kalau untuk panas tinggi tadi? Itu daun muraya tadi, diremas. Diremas, ya. Remas dijaramkan kepala. Itu ya masih kita pertahankan, Mbak Wah? Dengan luas tanah berapa tumbuk nih, Mbak Wah? Satu tanah tumbuk itu kurang. Oh, pagar lah atas. Oh, pagar ya. Ada sekitar 5x6 nih, Mbak Wah? Iya, sekitar 7 meter. Iya. Ini sudah berapa lama kita mempertahankan ini, Mbak Wah? 3 tahun, Mbak. Sudah berjalan 3 tahun ya? Budidaya tanaman obat ini telah ditekuni Siti Hawa sejak masih muda. Selain dapat mengindahkan suasana lingkungan rumah, tanaman herbal ini juga menjadi alternatif untuk dikonsumsi agar tubuh tetap sehat tanpa tergantung dengan bahan kimia. Dari Kepupaten Moro Jambi, Jambi Eko Wijaya, National TV melaporkan.